Intro Selamat datang di Pets Going On Hari ini adalah episode spesial Karena kita kedatangan seseorang yang cukup dekat dengan horor Mana dia suka horor? Mari kita cari tau Intro Intro Oke guys, hari ini kita kedatangan EWING HD Selamat datang Hai Petty, makasih nih udah ngundang aku Iya dong, kita ngundang-ngundang dong Tapi sebelumnya ya, gue pengen nanya nih Kenapa moto hidup lo? Apa? Life is not fun, you have to be scared Bukan, life is not fun without a good scare Jadi sesuai itunya aja Iya, hidup itu kurang menyenangkan kalau nggak ada ketakutan yang enak gitu Oke, pantas ya sekarang channel youtube lo semuanya entah horror, gaming horror, cerita horror, segala macem horror Tapi selain moto hidup lo yang tadi itu, kenapa lo memilih horror sih buat ngelakuin satu channel ini? Karena gue sendiri tuh sebenernya tuh suka lah dengan hal yang ngebuat gue takut gitu Cuman gue pengen juga berada dalam posisi yang aman ketika takut Dan itu tuh orang Indonesia juga, kebudayaan Indonesia juga kental banget dengan horror Let's say ada di Bali punya, di Jogja punya, di Jakarta juga punya Dan menurut gue tuh, kalau di luar negeri mereka ngebahas kebudayaan mereka sendiri Yaitu horornya itu dibahas, kayak di Eropa ada, di Amerika ada, di Jepang bahkan banyak Banyak banget Sedangkan di Indonesia, kok belum ada nih yang ngebahas yang horornya Padahal kan Indonesia kan kaya dengan budaya gitu, tapi kenapa nggak ada yang nyentuh? Nah itu dia Iya, tapi gaming-gaming lo atau cerita horor lo kebanyakan dari luar negeri? Iya Kenapa? Karena gue udah coba gali ke Indonesia, dan beberapa itu mentok Mentoknya gimana tuh? Mentoknya karena, satu, nggak ada di internet Kebanyakan tuh folklore-nya tuh ada di buku Sedangkan bukunya tuh jauh-jauh Lo kalau mau ke Bali, ngebahas tentang hantu-hantu di Bali Kalau mau gali lebih dalam lagi, otomatis lo mesti ke Bali Cari perpustakaannya, gali disitu, tanya ke masyarakat Sedangkan di luar negeri Cerita rakyat juga gitu ya? Sedangkan di luar negeri tuh sudah ada tersedia di internet gitu Jadi ya, gue ngambil akses yang paling gampang aja Kepikiran nggak buat nanti next-nya lo bakal kekeliling Indonesia Terus lo menjelajahi cerita-cerita itu? Pasti-pasti nanti ada rencana dimana Kita horornya tuh nggak ngebahas seremnya, tapi ngebahas sejarahnya Jadi horor tuh pasti selalu ada hubungan dengan sejarah Let's say kalo kayak Misalnya ada bangunan Kenapa bangunannya horor? Kenapa bangunannya digentayangin? Pasti ada ceritanya dong Pasti ada misalnya kayak pembunuhannya Mungkin pas jaman Belanda lah Atau jaman Jepang Atau jaman belakangnya lagi Pasti ada ceritanya Nah disitu kayak kita ngebahas sejarah Tapi yang agak-agak horor gitu Nah emang lo kan channel gaming horor nih ya Dari semua yang lo pernah mainin Yang paling serem apa? Yang paling serem menurut gua itu Outlast tuh Bener-bener itu bener-bener parah banget Bener-bener apa ya Dari ceritanya tuh relevan Jadi kayak lo disuruh ngebuat vlog Bukan ngebuat vlog sih Kayak lo adalah jurnalis Nah jurnalis gitu ngebuat berita gitu Di suatu apa ya Suatu kota yang Tadinya sih investigasi pembunuhan Cuma ternyata kotanya itu Ternyata ada semacam ekstremis agama Yang ya agak-agak menentang agama gitu lah Dan akhirnya tuh wah Itu ada satanismenya juga Ada sadisnya juga Ada cerita jurnalisme Dan terus Lo gak punya apa-apa Cuma bekal handikam doang Gak ada senjata apa-apa Jadi ya Seremnya disitu Oke Tapi kalo misal Gue mau nanya nih Kalo misalnya kayak orang-orang kayak gue gitu Sotoy gitu Gue kan penakut Tapi sotoy pengen main game horor gitu Buat newbie starter Itu apasih game yang kayak Ya serem Tapi ya oke lah gitu Paling Dread out Dread out itu Dread out tuh serem gila Itu tuh newbie tuh Bener-bener Dread out tuh yang anak SMA Tugas lo cuma fotoin hantu doang Udah Dan itu dibandingkan dengan outlast Outlast tuh lo mesti ngerekam Mesti Apa ya Beda lah mesti kayak ada 10 atau 15 detik gitu Tahan kamera Ke objeknya gitu Kalo Dread out kan cuma Cepek Terus udah lo kabur aja lah gitu Sedangkan di atas lo mesti stay dulu Diantara 15 detik itu Banyak yang terjadi Padahal ini 15 detik doang lo Kayak Lo diem aja 15 detik gitu Tapi ada Ada aja yang gitu Gue udah sih main Dread out ya Udah 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 Tapi gue masih ketakutin juga Jadi Oke gue gak akan melanjutkan Kalo misalnya Dari cerita-cerita yang lo Pernah discover itu Paling serem dan favorit lo Apa? Cerita apa? Paling serem Yang favorit gue waktu itu Pernah yang ke Bandung Waktu itu Sama temen gue Ko Rigor Kita ke Bandung Terus kita ke rumah sakit tua Yang di Bandung Gue gak boleh nyebutin Pokoknya namanya Ada lah rumah sakitnya Masih berfungsi sampe sekarang Masih berjalan? Oh enggak Udah terkenal Terkenal horror Udah gak Udah gak penghuni ya Kalo gak salah sih udah gak berpenghuni Udah lama Ditinggal bla 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 gitu Terus kita kesana Dan sebelum kita kesana Kita udah research Dan Dari berbagai macam research itu Di video itu Kita research Pake tulisan tangan Tulisan Dari orang-orang juga Dari video di Youtube juga Disitu ada Satu Apa namanya Setan anak kecil Oke Nah Satu lagi ada setan juga Yang katanya bisa membahayakan orang Nah disitu oke Terus ada lagi juga setan yang Kalo lu kesana bawa kamera Kamera lu bakal rusak Dan Oke lah Banyak lah cerita-cerita gitu Oke Terus yang lu alamin Pas gua Pas masuk Biasalah serem biasa gitu Serem-serem gelap Serem-serem dingin Dan lain-lain Tapi pas proses editing Ternyata di pojok Lorong ruangan gitu Ada Ada muncul Dan itu Sama seperti Video-video Apa ya Expedisi yang sudah dilakukan oleh Youtuber lain Atau Video-video amatir gitu Bukan Youtuber sih Video-video amatir Sama nih kayak Anak kecil juga gitu Muncul di Oh yang muncul di video lu Anak kecil? Anak kecil Dan itu bener-bener kayak Kita lagi Jadi kita udah selesai nih Udah bubar Udah baca doa Bubar Cuman kameranya masih nyala dong Gitu Nah pas itu temen gua pake GoPro disininya Dan disitu nangkep Ada bayangannya kecil Dan itu kayak Jalan Kayak gimana? Gimana ya? Kayak seng gitu Jalan gitu Jalan gitu terus Mas gua aduh Kenapa sih kita syuting ini? Sekarang ada pertanyaan Instagram dari fans-fans lu nih Mungkin para kepo juga Horror-horror kan ya Kita tanyain aja kali ya sekarang Oke Jadi pertanyaan pertama dari Zidan Oke Bang Ewing Pas waktu itu kan lu pernah digangguin setan Pas ngekos sama temen lu Nah Hal pertama yang lu pikirin pas ada gituan Apa bang? Hal pertama Karena Somehow gua mikirin malah Ambil garam terus gua taburin garam Kenapa tuh? Karena Ya apa ya Dari hasil yang gua baca Dan kata temen-temen gua tuh Garam tuh bisa Ituin Makhluk gitu lah Oh gitu Jadi let's say kalo 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 Andaikan lu pengen Aman dari itu Dari gudan-gudan yang lain Katanya ya Lu buat garam Dilingkaran Dan udah lu aman disitu Oh gitu ya Tapi berhasil? Gak tau sih Kita gak tau berhasil atau gak Yang penting Udah lah merasa aman aja Udah gitu Kayak sugesti sih sebenernya Cuman Who knows Ya siapa tau bener kan ya Oke Tuzi dan Yang kedua dari Febrian Rehens Kak Kak pernah gak lagi syuting video ewing HD Tapi tiba-tiba ada makhluk yang lewat Makhluk lewat sih Gak ada Cuman pernah ada yang manggil juga Jadi kayak penonton gua tuh gak Gak cuman di manusia doang deh Kayak dunia lain juga nontonin gua gitu Shit Jadi gini Jadi apa namanya Kan Waktu itu kan gua ngerjain di kosan Jadi ini kan komputer Sebelah gua tembok Terus itu ada yang Di sebelah kiri gua tuh ada yang ketawa Terus Oke lah mungkin tetangga kosan gitu Cuman pas gua Cek lagi Kan gua baru masuk tuh kayak sekitar seminggu gitu Gua belum kenal banget Sedangkan gua tuh kayak Di kamar kerja di kamar kerja di kamar kerja Gitu lah Dan gua tanya lagi semua Karena kamar kiri gua ternyata kosong Gitu Dan emang gak ada anak kecil disitu Cuman ada kayak Pas sutri muda aja Yang belum punya anak gitu Kayak baru newlywed gitu Oke Gak ada anak sama sekali Cuman disitu ada suara anak kecil waktu itu Oke Dari Muhreinaldi Oke Reinaldi Wing Apa yang pertama kali mengilhami lo Untuk bikin konten cerita horor malam jumat? Jadi waktu itu Gua lagi Bad romance Lagi diputusin Gitu lah Terus Terus galau Galau berapa Berapa bulan Dan itu galau paling lama dalam hidup gua Terus Terus Gua bilang Gua gak boleh begini nih Gua mau bangkit gitu lah Cuman galau lagi Terus akhirnya Gua nonton youtube aja Nonton youtube Nonton biasa Aktivitas biasa Waktu itu masih kuliah Waktu kosong Terus lagi nonton Ada video video serem gitu muncul Nonton Dan Gua ngeliat gua takut Cuman dari takut itu Gua bangun Lu tersembuhkan deh Rasa galau gua tuh Ilang jadi takut gitu Dan Dari situ gua Oke jadi gua bangun Dan akhirnya tuh Tidur Nyalain lampunya Terus Gak tidur bahkan Jadi itu malah Daripada gak tidur Daripada bengong main game Yaudah coba-coba Ngebuat konten Dan akhirnya Dilatih disitu konten-konten Terus dan akhirnya Ada kan ada bahan Diubah ke konten Bahan ubah konten Akhirnya jadi deh Malam jumat gitu Karena galau ya Karena galau Aduh Kenapa tuh kalo boleh tau Waktu itu Yah banyak lah Banyak Yaudah lupa lah ya Sekarang udah jadi youtuber horror Gara-gara patah hati Bagus lah Thanks X Hai semua Nama gue Ewing Dan kali ini gua sama Pety Ya Nyobain game yang namanya Vanish Dan Pety bakal megang mouse Gua bakal megang keyboardnya Yes Dan gua sendiri juga gak tau ini gaming tentang apa Lo tau gak Gak tau Gua dikerjain aja disini Masuk aja klik deh Play coba Okay play ya Tuh kan itu kayak ngebut-ngebut gitu loh di awal Takut Tenang belum ada apa-apa Enter mana Sudah Sudah Dan Kayaknya sih kita masuk ke dalam Sewer gitu Oke Nah Eh udah recording kan ini ya Coba maju Nah oke Masuk ke dalam lubang itu mungkin Iya Bener Eh kemana tadi ya Lihat kiri kanan coba Kiri apa Kanan apa Kiri atau kanan Sumpah Kiri kanan Tadi Kanan deh Kanan oke Iya Udah kena sih Iya iya Itu langkah kita tau Enggak tadi ada ya Kayak suara kayak Krecek-krecek gitu ya Iya bener Krecek-krecek Ada suara basah kayak Lu bilangin aja ya nih kemana Eh itu tuh tuh Kiri-kiri Nah Ih Ya ampun Coba-coba Eh deketin Nah Apa nih E pick up Mencet R untuk baca Quit dropping your keys Hank That's how we got lockdown Here last time Have you checked the water pump Oke Jadi si Hank ini Ngedrop Kuncinya Kuncinya jatuh Terus orang-orang jadi gak bisa keluar Iya Lu udah cek Water pump Belum Ruangan water pump Oke Terus kesana Nah Nah kita coba Cek ruangan Water pump Eh sumpah Kasih tau dong nih apa setannya gitu Biar gak kaget-kaget amat Nengok kiri coba Kiri Nah Ruangan water pump Nah Ya ampun Eh itu di kiri ada apalah Enggak tau Enggak ini ada jeruji Ini asepnya nutupin Sumpah asepnya Ini ada jeruji nih Coba diliat Gue gak keliatan Nah Bawa lagi Ada pintunya gak sih Itu pintu bukan? Gatau Bukan ya Gatau Oh my god Coba dengan kanan Eh 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 Ada suara yang bukan suara kita Itu bukan suara kita tadi Bukan Kayak suara jengreng gitu Itu bukan yang kita nabrak pintunya Nope Kok lu tau? Karena gue ngapa-ngapain Gue cuman deketin doang gitu Karena nabrak Wah buntu Aduh Kalo udah buntu biasanya ngapain? Terbalik Biasanya kalo mau terbalik Biasanya ada apa? Gak mau Gak mau Udah Lo mau tuh nengok Pelan-pelan nengoknya Buru-buru aja gimana Gak deh Gak bisa Ya nengok pelan-pelan 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 Oke gak ada apa-apa Udah? Udah Ya aman Gelap banget bener gue ngeliat Layarnya tuh kayak Lu gak mau main game apa gitu Kayak episodes Atau Game-game Terlalu mainstream mainnya Cetek Ini dibuntu lagi Ke kanan coba Ke kanan Tadi kan ke kanan Nah Tati Aduh apaan Apaan? Hati-hati apa? Oh ada surat lagi Tadi gak ada loh Oh iya Victor baca Gesek kiri lagi It sure smells down here I'm taking a lot more turns again Oke Heng ini siapa sih? Tuh Heng ini kayaknya suka curhat terus nempelin di tembok Iya mungkin dia sendirian kali ya pas kebawah Dan tau-tau bawahnya gak enak disini Dan gue kayaknya kok Lebih sering belok ya Maksudnya kayak Jalannya berubah kali ya Ini Kanan I Oke Udah lah ya main yang lain aja Yang lebih enak gitu kayak Coba belok kiri Pelan-pelan Jangan sekitar sekali Oh my god Sumpah gue keringetan nih panas lagi Ini Kita tersesat di dalam ini Dan gak ada Apa itu? Gak tau Gak tau Airnya bocor Airnya bocor tuh Sumpah bener-bener breksek Oke Airnya bocor tuh di kiri coba kan Nah airnya bocor Oke Oh my god Oh my Uh ini doang kan Eh eh apa apa Gue denger suara nafas orang lain kayak Ah gitu Ada perempatan sekarang Pertigaan Eh perempatan Tuh Kemana lo mau kemana nih? Lu dong Lu yang kemana? Eh Kanan deh Kanan Oke kanan Nah Eh ya ampun Balik aja gimana Siapa yang ngomong tuh? Gak tau Siapa yang ngomong tuh? Balik Hah? Mau balik? Suaranya dari depan atau dari belakang Kalo lo balik Cuma nanti ada Gak Gak tau banget wing Sumpah Dari depan atau dari belakang Tolong gue Yaudah maju maju coba Iya maju Oke ini gue gak ngapa-ngapain Oke ini gelap banget gue gak ngeliat lah ya Ravan Iya Wuh 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 Itu apa itu apa itu apa Itu apa itu apa Sh.t itu apaan wing Wuh 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 Itu apaan tadi Itu You died Mati Yaudah Lol Udah ya Udah gimana Udah cukup kan Udah mati Ya guys Oke Jadi konkursi lo main Dari Main game Vanish ini apa? Gatau, jadi gua lakuin setiap hari, lu bayangin main game horror setiap hari Gila, lu jadi sekali take? Sekali take bisa sampe 3 jam, terus lu main 3 jam gitu Oke, guys ternyata emang jadi ewing kayak susah ya Gak seindah di kamera Gak seindah di kamera, apalagi harus melewati hal-hal seperti ini Ya gua gak ngerti kenapa dia hobi, tapi gapapa Terus lanjutkan apa yang lu mau Aduh, kita duduk dulu di atas deh Aduh, jadi lu, tapi ini dong cobain sampe abis Spanish gimana? Bareng lu? Gak mau Gua nontonin deh lu yang operate gitu Bareng lu, gue mau kok bareng lu Ya udah, lain kali tinggal telfon aja kalo mau ya ntar gua samperin gitu Tapi jangan malem-malem kayak pagi aja gitu Terus sambil setel kayak high school musical di belakang Jadi gua kayak happy